kalau buketnya nanti insyaallah buahnya lebat terus dipadu dengan jeruk lebat nangka sama pokoknya hijau banyak buahnya ke prinses Mia udah ma'am ma'am apa? nasi goreng kok nasi goreng? saya pilih temen-temen saya pilih aku jadi empan jadi empan halo temen-temen semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dimanapun temen-temen berada semoga sehat selalu lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin nah temen-temen di pagi yang cerah ini di pagi yang cerah ini saya harus bersedih atau bahagia ini dilema karena seminggu lagi pohon-pohon kesayangan ini ini yang sudah saya rawat selama hampir 2 tahun setengah ini pohon dari sedulu itu kecil segini gak ada tuh sekarang sampai pohonnya segini sudah berkarakter terus buahnya sudah lebat juga tuh buahnya lo wabat ini ini berosong ini sudah laku seminggu lagi diantarkan ini satu pokoknya tiga pohon ini laku 2.400.000 nah ini nah ini ini manganya nah manganya juga berbuah nih ini jadi pohon mangga pohon jambu sama kenengkeng itu tiga pohon laku 2.450.000 sebenernya gak ingin menjual temen-temen tapi ya karena terpaksa lah terpaksa terpaksa seandainya masih punya banyak uang gak mungkin saya jualin ini karena hobi tapi gak apa-apa nanti bisa cari lagi nanti bisa cari lagi kita bisa ngopeni lagi dari awal yang agak kecil kalau ini sudah mancep di tanah ini gak bisa dijual ini gimana tuh jambu kristal lo obat tapi ya saya sudah gak makan jambu kristal kita balikkan kameranya ini ada yang beda juga di halaman nah ini ada tambahan satu pohon temen-temen nah ini pohon bedingin tambah satu tambahan disini untuk ngimbangi yang itu itu jadi situ 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 ini untuk ngimbangi saya kasih satu pohon lagi nah ini saya ambilkan dari cangkoan yang ini kemarin loh temen-temen nah ini jadi agak lebih padang nah kita ambilkan cangkokkan dari sini nah ini sudah saya potong ini nanti semoga semoga ini anu segera ada semai daun baru kalau sudah semai nanti saya cangkok lagi dari sini tak cangkok lagi dari sini insya Allah terus saya potong saya pindah juga disana kalau gak salah nanti kita taruh kemana ya tempatnya ya pokoknya kan tinggi ya tinggi seperti ini ada tinggi rendah tinggi rendah gitu loh temen-temen ndek dur ndek dur gitu ya nah gitu loh mau saya kan ini tinggi rendah tinggi rendah itu itu sampai sana nah ini full ini nanti full seperti itu rapet jadi rapet seperti itu temen-temen ingin saya itu kan rapet ya nah pohon-pohonannya itu rapet rapet di bawah sini kayak di apa itu cina-cina itu loh temen-temen jadi yang situ nanti juga ada seperti itu mendol-bendol gitu itu sudah sedikit demi sedikit terbentuk nah ini juga nanti kalau sudah lebat juga dibentuk bunder-bunder seperti itu jadi tuh ini juga nanti tertutup ini ketutup nah ini nah ini nanti ini kalau sudah ini nunggu mungkin ya setahun lagi setahun lagi bisa lebat setahun bisa lebat insyaallah tahun depan sudah beda lagi ini masih proses terus berproses temen-temen terus berproses ini taman minim budget kalau budgetnya puluhan juta ya langsung jadi karena kita nyangkok dulu nunggu dulu gitu temen-temen seperti koleksi pohon-pohon ini ya ini kan kita ngopeninya itu bertahun-tahun oke kita ngerawatnya pohon-pohon seperti ini kan bertahun-tahun ini enggak kita enggak bisa beli langsung yang sudah jadi bisa saja kita langsung beli tumbuhan yang sudah jadi ya tapi mahal misalnya ini satu tumbuhan ini 2 juta atau 2 juta setengah itu butuh berapa puluh juta untuk memenuhi yang sebagian sini itu apalagi nanti dipadu dengan anggrek nah ini anggreknya sudah berlalu dipadu dengan anggrek buah buah jeruk buah apokat apokatnya nanti insyaallah buahnya lebat terus dipadu dengan jeruk lebat nangka sama pokoknya hijau banyak buah gitu temen-temen jadi hijau-hijau banyak buah-buahan ada buah tin juga gitu gitu lah pokoknya jadi dikelilingi buah-buahan gitu wah siapa itu? siapa itu? tuh prinses prinses mia halo prinses mia sini eh jenek ngefok halo temen-temen kok males-malesan aku lah mbak akilah ya aku mau takwain nih ini spidol air ada buahnya ini prinses mia ya jeneknya ya prinses mia apa? aku buahnya takwain nih mbak kilah terus spidolnya takwain nih mbak kilah mbak kilah mbak kilah mbak kilah gak duit sepeda ya sepeda lagi ada buahnya ini udah mau mau apa? si goreng eh nasi goreng kok nasi goreng? gak ngantok mbak nasi goreng gak banyak gak banyak? gak ngantok mbak nasi gorengnya saya pilih temen-temen saya pilih yoo jangan minumin es terus loh ya aku lewat sepul boleh minum es tenan? boleh minum es? kalau ibu? lihat saya ini belum boleh belum saya ini tukangnya ubat tukangnya ubat apa ibu? sakatonic sakatonic sakatonic? walah lihat itu ini ada di taman ya ini ada jalan-jalan di taman ya tenangnya ya ya saya pilih ini saya pilih ini tuh merah seorang temen-temen jalan-jalan di taman jalan-jalan di taman ini untuk yang bagian sini kita fokuskan bunga-bunga yang bagian telur sini ini juga kan proses ini kan masih mentah ini ya ini membutuhkan waktu dan ini 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 masih putus dari sini putus putus karena nanti ini intinya nyambung sampai sana ya street gini gitu gitu jadi ini kawasan kita masuk kawasan taman buah dan bunga masuk kawasan taman buah dan bunga oh ya banyak sekali komentar yang selalu bertanya mas perawatannya apa kok bisa subur bisa apa tuh temen-temen ya saya cuma ini loh ini kan pupuk ya ini pupuk ngkohi kambing ya kotoran hewan itu selintil pedus dan itu saya nyetok ber karung-karung ini setok beberapa tahun kecepan ini ini setok ini saya tuh nyetok semakin lawas semakin bagus malahan semakin aman gitu loh temen-temen gitu tuh setok pupuk selalu ada gitu ini ya ini ya ini ya ini aku mau mulai mulai apa ini ini mulai apa ini 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 gambar apa itu beberapa ngebar apa melemet jadi umpan gitu iya kok mau Hai wajah diinjek-injek hadap sini hadap sini dadul temen-temen vlog pagi ini terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya dadah dadah eh nyawang kamera tuh dadah temen-temen menurutnya